Bismillahirrahmanirrahim embo, embo itu gimana? ya gak roh, gak roh itu gimana? gak tau, lah kok mau ceramah kok gak tau? ya memang gak tau makanya minta dikasih tau siapa yang kasih tau? lah yang maha tau, gimana caranya minta dikasih tau yang maha tau? caranya minta sama yang maha tau tolong saya diberi tau nanti kalau diberi tau sama Allah akhirnya jadi, maksudnya jadi tau, enggak lah ya jadi mengerti akhirnya jadi Pak, paham judulnya simple saja dari tiada menjadi serbaada udah berjudul kan? dari tiada menjadi gak punya, kaki gak punya Masya Allah, didik cili dalam perut dirahim gak ketuan betul kan ya? tiba-tiba bunter betul ya? gak kelihatan, bunternya gini mulai bentuk ada kepalanya ada tangannya, ada kakinya betul kan ya? tiba-tiba ada badannya tiba-tiba nendang tiba-tiba ada suaranya tiba-tiba bisa ngomong bisa lari bisa loncat-loncat tiba-tiba bisa pakai baju sendiri tiba-tiba punya baju banyak tiba-tiba tiba-tiba kalau diingat Masya Allah dari tiada menjadi serba ada kok gitu masih ngomong urib kok koyong ini urib kok koyong ini hidup kok seperti ini hidup kok seperti ini lihat itu saja mestinya kita itu pede menjalani hidup tenang saja dari gak ada tiba-tiba menjadi ada dan serba ada karena Allah itu maha ada dan diadakan oleh Allah yang maha bisa nah kita mengenang kisah Nabi Ismail alaihi salam dan ibunya ditinggal atas perintah Allah ditinggal di Mekah di tempat yang paling gersang tidak ada kehidupan tidak ada teman tidak ada air tidak ada burung tidak ada hewan yang ada bebatuan pasir dan panas yang menyengat Masya Allah serba gak ada teman gak ada ya teman gak gak ada kemudian keluarga ya itu ya cuman beliau terus bekal air ya cuman satu guci berapa hari paling habis tandon air gak ada sumber air gak ada terus modalnya apa kok akhirnya jadi Mekah yang luar biasa sampai sekarang diingat-ingat Nabi Ismail Nabi Ibrahim dan istrinya dan keluarganya diingat-ingat sampai sekarang orang gak berangkat haji jadi geloh ketun kok gak bisa mengangkat haji gak bisa ke tempatnya Nabi Ibrahim tidak bisa ke tempatnya Nabi Ismail tidak bisa ke tempatnya Nabi Muhammad ada apa dengan keluarga Nabi Ibrahim yang setiap atahiyat kita disuruh solawat dan ya Allah limpahkan solawat kepada keluarga Nabi Ibrahim ada apa ternyata keluarga itu adalah keluarga yang punya Allah subhanahu wa ta'ala begitu keluarganya punya Allah suaminya punya Allah istrinya punya Allah anaknya punya Allah maka punya segala galanya subhanallah lapar haus jangan bilang mirip saya pernah jadi bayi pengalaman wek-wek itu saya pengalaman ini hanya mengembalikan memori masa kecil jangan kan sudah lupa cara wek-wek mari wek-wek bersama wah mesti izin mau bib kok jadi seperti orang budu saya masa wek-wek orang budu ya enggak lah ya kita ini masa kecil kan sukanya saya menguasai berbahasa bayi beberapa macam jenis karena anak saya juga berjenis jenis ada yang terikanya ada model begitu kan ya waktu ke kecil dari seperti itu Nabi Ismail wek-wek ibunya kemudian hatinya tenang hatinya tenang tapi berpikir anak ini dapat minum dari mana maka naik ke bukit sofa lihat ada orang enggak yang bisa menolong naik ke bukit marwah lihat enggak ada orang yang bisa nolong tapi hatinya terus minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala percaya sama Allah tidak ada dalam hati ibunya Nabi Ismail gerundel kemudian mengatakan ini bapaknya gak jelas bapaknya ini di luar negeri enak-enak saja gak merasakan penderitaanku ditinggal disini anak nangis gak tahu bisa hidup atau tidak ini ini kan model anu tahu ngeri suruhnya ibu-ibu bapaknya kayak ngonong ini bapaknya gak pernah tahu rasanya capeknya ngurus anak bapaknya enak-enak saja sama temennya ketawa ketiwi disana bapaknya begini bapaknya begini itu ibu-ibu ibu-ibu yang begitu yang ini enggak pemirsa enggak enggak yang itu istrinya Nabi Ibrahim solihah luar biasa jadi sedikit pun gak ada ini suami enggak ada Allah yakin pasti ditolong Allah subhanahu wa ta'ala gak masuk akal gak mungkin gak bisa dicerna oleh kepala manusia gak ada perencanaan gak ada strategi udah pokoknya ya sebelumnya isoku melayu-melayu bisanya lari sofa maruah sofa maruah sofa maruah bisanya itu hasilnya apa yang maha bisa menunjukkan kebisaannya yang maha kuasa menunjukkan kuasanya maka Allah mengatakan kun faya kun selesai air muncul di kaki Nabi Ismail alaih salam sampai sekarang airnya dicari sama semua orang namanya air zam zam air zam zam itu air yang paling terkenal betul ya air zam 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 dicari sama semua semua orang gara-gara apa gara-gara hasil owe sama apa lagi pelayon sofa maruah sofa maruah jadinya air zam zam dari air zam zam akhirnya burung terbang menghampiri burung minum disitu musafir yang jauh lihat oh ada burung berarti ada kehidupan musafirnya mampir musafirnya mampir kok dilihat tempatnya enak ya untuk parkir musafirnya buat tenda bercocok bercocok tanam akhirnya musafirnya minta izin untuk ngambil air dari situ musafirnya bayar akhirnya barter barter kambing barter sayuran barter buah-buahan nabi ismail dan ibunya duduk santai terima gaji kan luar biasa kan luar biasa dari tidak ada menjadi serba ada sekarang saya mau nanya jenengan hidup di tengah padang pasir atau di Indonesia yang adem ayem makmur adem ayem makmur betul jenengan sendiri atau banyak teman banyak teman jenengan oe-oe atau bisa teriak macam-macam bisa teriak macam-macam nah masalahnya cuma satu masalahnya kita ini kurang percaya dan kurang obah kurang percaya dan kurang obah nabi ismail obah dengan kakinya oe-oe dengan kakinya dengan mulutnya ibunya obah dengan lari lari-lari percayanya penuh pada Allah ta'ala hasilnya langit malaikat semua ngurusi nah kenapa hidup kita seperti tidak terurus karena gaya aku iso aku iso Allahnya dilupakan terus apalagi males 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 obah kesel aku ibunya nabi ismail pernah bilang kesel enggak sofa gak ketemu marwah marwah gak ketemu sofa sofa gak ketemu marwah marwah gak ketemu sofa tak kenal lelah walaupun tidak ada kepastian betul ya gak ada kepastian tak kenal lelah hasilnya Allah yang menghapus semua lelah Allah yang menghapus semua lelah akhirnya hidupnya enak itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini dari tiada menjadi serba ada dari tidak tahu apa yang harus disampaikan akhirnya diberitahu apa yang harus disampaikan dari tidak punya judul akhirnya diberi judul oleh Allah yang maha kuasa akhirnya alhamdulillah ceramah ini dilihat oleh banyak orang insya Allah banyak yang tercerahkan eh yang mau stres jangan stres eh yang mau putus asa jangan putus asa eh yang mulai suntuk jangan suntuk kenapa obah mamah alharakah barakah bergerak kamu akan hidup kalau kamu bergerak akan dapat keberkahan yakin pada Allah dan teruslah berjalan jangan berhenti karena berhenti adalah kematian insya Allah catat ini kalimat hikmah di penghujung hari rebu bulan dul hijah tanggal 8 dul hijah siapa yang berbicara gak jelas yang berbicara gak gak jelas saya tuh kadang dibilangin sama teman-teman saya Habib ya Habib tuh sebetulnya kalau ceramah lagi kesurupan ya Habib kok bisa gitu sebab Habib kalau ceramah tuh beda selesai ceramah beda sebetulnya yang asli yang mana tuh terus tak jawab enggak saya tuh kalau lagi kumpul sama kamu lagi kesurupan yang asli itu yang pas ceramah itu kalau lagi kumpul dengan jenengan itu lagi kesurupan orang kok nanyanya aneh aneh-aneh ya tentu ya beda waktunya ceramah ya beda waktunya ngobrol dengan kawan saudara kerabat ya berbeda waktunya ngobrol sama tamu yang husuk ya beda aku ya enggak ya gimana kabarnya Pak oh iya oh iya iya tamu husuk saya husuk juga tamunya seperti jenengan gak usah husuk-husuk iya kan ya ini kan sudah like a family keluarga betul kan iya kan speak english you know that everybody in the world know so many speech and they want to hear more from me I don't know why I speak like this because I have to speak English in every time and every moment and in this moment I want to tell you if you want to be a man and to be a good man and to be a good woman, you must believe of Allah subhanahu wa ta'ala if you believe Allah subhanahu wa ta'ala Allah will give you everything everything in this world and in paradise, insyaAllah aku ngomong apa? gak paham gak apa-apa sih, penting ngomong Arab ngomong kakin mikir mau bicara kebanyakan mikir, akhirnya gak bisa bicara Habib Novel pokoknya modalnya nekat salah nekatnya, niatnya bener kan insyaAllah nanti diberija jalan ya dik ya ya dik belajar yang pinter insyaAllah nanti lama-lama jadi lebih pinter dari Habib Novel yang belum pinter Habib Novel belajar terus ya belajar terus insyaAllah demikian semoga berkata manfaat mari kita tutup dengan doa yang sudah kita rencanakan untuk kita baca sebagai penutup pengajian rabu sore kalau lagu itu belum bisa ya yang biasa aja ya rabna adharafna bi anna naktarafna wa'anna asrafna amina rabbi asma fadlan wajudan manna labiktisabin minna bil mustafar rasuli nahdha bi kulli suli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati